Intro Halo halo teman teman semua Jumpa lagi di channelnya saya Fathan Mubina Channel seputar dunia burung hijau Nah teman teman gimana kabarnya mudah mudahan para kicomannya dalam keadaan sehat semua Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang breeding atau ternak burung kenari Buat kalian khususnya para pemula yang sedang ingin memulai beternak burung kenari Gimana nih caranya atau metodenya biar kenarinya cepat bertelur dan juga tentunya bisa cepat panen Bisa nates ya Oke teman teman nanti kita akan kopas lebih semuanya Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini bantu subscribe Boleh like dan juga komen ya Boleh juga di share kalau info ini dirasa bermanfaat Terima kasih banyak yang sudah subscribe Tentunya nyalakan loncengnya biar kalian dapat notif setiap kali saya mengupload video terbaru Langsung saja nih gak usah kelemahan ya Kita akan kupas habis selengkapnya Enjoy Nah teman teman banyak nih para pecinta burung kenari yang tertarik ingin menangkarkan burung yang satu ini Baik sebagai hobi atau hiburan atau untuk dijadikan lahan mendapatkan keuntungan alias mendapatkan uang tambahan Namun tidak sedikit ya yang kandas di tengah jalan Karena kerap menjumpai telur-telur kenarinya gagal menetas Nah sebenarnya secara garis besar ada dua penyebab mengapa telur kenari tidak kunjung menetas Yang pertama nih teman teman perlu diingat ya Bahwa telur kenari gak menetas itu karena telurnya invertil alias tidak isi Atau sering juga disebut istilah telurnya gabuk atau kosong Nah ini kondisi telurnya tidak subur ya Telur invertil seperti ini sama sekali tidak mengandung sel benih yang menempel pada permukaan kuning telur Nah ini walaupun dieremin cukup lama tetap saja gak akan menetas nih teman teman Itu sebabnya kalaupun dieremin tidak akan menetas ya teman teman Nah yang kedua telur tidak bisa menetas itu karena embryo mati di dalam telur sebelum menetas Nah pada kasus ini sering disebut dengan istilah dead in cell atau D.I.S Nah teman teman dan kerap nih kasus seperti ini dijumpai pada penangkar-penangkar kenari Khususnya para pemula ya yang belum paham cara peternak burung kenari Nah teman teman salah satu penyebabnya itu nomor satu nih teman teman Yaitu kelembapan udara di dalam kandang kurang terjaga Nah kelembapan yang terlalu rendah bisa menyebabkan telur dipenuhi dengan air Sehingga embryo mati tenggelam dan kekurangan oksigen Tapi teman teman perlu diingat ya Kalau kelembapan udaranya terlalu tinggi Embryo juga mudah mati ya karena mengalami dehidrasi Kelembapan itu harusnya ideal khususnya buat para peternak kenari Nah teman teman kelembapan ideal untuk para peternak kenari Yaitu angkanya 50-70% untuk kelembapan udaranya Yang nomor dua yaitu malformasi atau perubahan bentuk akibat faktor genetik atau keturunan Atau bisa juga akibat kekurangan vitamin dan juga mineral Khusus malformasi akibat faktor genetik biasanya menyebabkan embryo mati pada awal masa inkubasi atau masa pengeraman Yang ketiga nih teman teman penyebabnya yaitu malposisi atau perubahan posisi yang biasanya terjadi sebelum indukan atau telurnya menetas Perubahan posisi menyebabkan calon piyik di dalam telur tidak mampu memecahkan cangkang telur Sehingga tidak bisa keluar Nah pada kasus ini biasanya diakibatkan cangkang telur terlalu tebal atau keras Sehingga bisa menyebabkan calon piyik kesulitan memecahkan permukaan kulit telur untuk keluar Hal ini umumnya akibat indukan menerima asupan kalsium secara berlebihan Teman teman bisa dipahami ya nantinya calon anakan ini tidak bisa menetas juga nih karena kesulitan keluar Nah poin nomor 4 nih teman teman indukan yaitu mengalami kekurangan nutrisi Termasuk vitamin dan juga mineral bisa juga indukan mengalami infeksi yang disebabkan bakteri E. coli Yang biasanya sering sekali dijumpai terutama pada penangkar-penangkar kenari pemula Nah teman teman bagaimana sih cara mengatasi ini agar telur bisa menetas sempurna Yang pertama yaitu menjaga kualitas udara di sekitar kandang breeding kenari Nah teman teman bisa sediakan alat mengukur kelembapan udara ya atau higrometer yang biasa dibeli di apotik atau toko gemia Pasang alat tersebut di dekat sarang Setel ya kelembapan idealnya adalah 50-70% Yang kedua nih teman teman harus menyediakan multivitamin yang dibutuhkan indukan burung Terutama biotin Sumber alami biotin antara lain terdapat dalam telur rebus dan juga wortel Untuk memastikan kecukupan biotin Anda bisa memberikan multivitamin seperti bird feed ya Yang banyak dijual di kios-kios burung dan juga di kios-kios hewan ternak nih teman teman Nah yang nomor tiga yaitu melengkapi kebutuhan mineral bagi indukan burung Misalnya menggunakan bird mineral yang diberikan sejak awal penangkar sampai proses pengeraman Tujuannya agar tumbuh kembang embryo di dalam telur normal dan juga sehat Oke jelas ya teman teman itu dia kiat-kiatnya bagaimana Biar indukan bisa sehat dan juga telurnya bisa menetas sempurna Kalau kalian sudah mempraktikan ini dijamin ya telurnya bakal menetas sempurna Terima kasih banyak teman teman buat kalian yang sudah menonton video kali ini Jumpa lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa dan bye bye Terima kasih telah menonton